Ada pandangan yang menarik dari Profesor Nik Safiyah Karim mengenai bahasa Indonesia. Video ini akan dikomentari oleh Pak Gendur Sudarsono. Tapi kalau kita ke Indonesia, aduh, semuanya berbahasa Indonesia. Pokoknya di sana satu bahasa, satu bangsa, satu negara, Pancasila. Malaysia bagaimana? Minta pandangan para panel. Terima kasih. Bila kita melihat keadaan bahasa Indonesia, disitulah kita lihat soal sikap. Cinta terhadap bahasa, berbangga dengan bahasa sendiri, mempunyai rasa secure yang tinggi kepada bahasa dan semangat kebangsaan, nasionalisme yang tinggi. Makalah ialah masyarakat Indonesia yang amat-amat berbangga dengan penggunaan bahasa Indonesia dan saya sebenarnya kagum dengan orang Indonesia. Tapi, satu latar belakang yang berisari ialah masyarakat Indonesia menjalani pendidikan dalam bahasa Ibunda sendiri selama tiga tahun. Sudah. Kalau orang Jawa, dia belajar dalam bahasa Jawa tiga tahun pertama. Dan satu, dia berhenti. Kalau orang Sunda, dia belajar bahasa Sunda, orang Batak. Jadi, semuanya mempunyai pendidikan dalam bahasa Ibunda dan selepas itu, tahun empat dan seterusnya, mereka mempunyai pendidikan dalam bahasa Indonesia. Sebab dia belajar bahasa Indonesia di sekolah. Bentuknya satu sahaja, seragam. Maka lahir dengan masyarakat Indonesia yang bercakap dalam bahasa Indonesia yang sama, yang kagum, yang kagum, yang kagum, yang kagum, dan sebagainya. Kita orang Melayu, lahir dalam masyarakat dialek. Orang Kelantan dengan dialeknya, orang Kelopina dengan dialeknya. Dan kita terus hidup, berkembang, maju dalam loat-loat sendiri. Dan hanya apabila pergi ke sekolah, itu pun di sekolah mana tadi, masa sekolah digunakan. Kalau di Kelantan, masa sekolah itu mungkin di Kota Baru saja. Kalau di Melekerai dan sebagainya, masa sekolah itu masa Kelantan juga. Jadi orang Melayu ini, pertamanya orang negeri. Jadi orang negeri, dipaham dan sebagainya. Ngorak pun orang negeri. Jadi kecintaannya terhadap bahasa maku, bukan berbanding dengan ngorak sendiri. Silakan Pak Gendur, bagaimana komentar Anda terhadap video tadi? Ya, terima kasih atas pandangan Profesor Safia. Memang begitulah rakyat Indonesia. Amat menghargai bahasa Indonesia. Dan kita juga bersyukur karena mudah berkomunikasi dengan suku-suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Karena ada bahasa Indonesia. Tapi mungkin itu video lama ya, soalnya Profesor Nick Safia juga pernah mengusulkan agar ada kategori bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, dan sebagainya. Itu yang bikin kesal banyak orang Indonesia. Kenapa kesal? Karena selama satu abad, bangsa Indonesia telah mengembangkan bahasa Indonesia lewat sistem pengajaran, dan banyak anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Terutama lewat pendidikan, biayanya kan besar sekali. Tetapi begitu berhasil, begitu bahasa Indonesia sukses, eh orang Malaysia tinggal bilang, wah itu kan dulu bahasa Melayu. Kenapa namanya bukan bahasa Melayu Indonesia. Nah ini kan, ya bikin kesal sebagai orang Indonesia. Karena Malaysia sendiri kan juga pernah mengembangkan bahasa Malaysia, tapi tidak berhasil. Bagaimana pandangan Anda soal cara pengajaran bahasa Indonesia? Cara pengajaran bahasa Indonesia, saya tidak tahu persis periode kapan yang digambarkan oleh Profesor Nip Safia. Karena kalau pada zaman order baru, terutama tahun 80-an, saya masih ingat bahwa bahasa Indonesia diajarkan sejak kelas 1. Kita masih ingat, sebagian besar orang Indonesia masih ingat, ada pelajaran ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan itu sejak kelas 1 kalau tidak salah. Dan pada saat yang sama, kita juga diajarkan bahasa daerah. Bahkan kalau zaman sekarang kan, murid-murid SD mendapatkan tiga bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sekolah-sekolah swasta bahkan sangat bagus pengajarannya. Lalu bagaimana pendapat Pak Gendur mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku? Apakah orang Indonesia terbiasa dengan bahasa baku? Otomatis karena sebagian besar rakyat Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia lewat pendidikan di sekolah. Jadi sudah lama terbiasa dengan bahasa Indonesia baku. Adapun di Malaysia, dialek dan logat daerah amat berpengaruh terhadap bahasa Melayu. Jadi masalahnya sekarang jadi bertumpuk-tumpuk di Malaysia. Pemerintah Malaysia harus membiasakan masyarakat menggunakan bahasa Melayu baku. Pemerintah Malaysia juga harus berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu atau pengantar di dunia pendidikan. Karena hanya satu dua kampus di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Dan ini masalah yang besar. Masalah yang lain lagi, bahasa Melayu harus terbiasa digunakan sebagai bahasa resmi. Artinya ada masalah juga untuk memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi daripada kampanye untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia, bahasa ASEAN, dan sebagainya. Pemerintah Malaysia akan lebih baik memiriskan dulu semua masalah itu. Mungkin pemerintah Malaysia harus fokus ke keurusan itu dulu. Ada pun bahasa Indonesia, biarlah bahasa Indonesia berkembang sendiri dan sekali lagi tidak perlu juga disebut sebagai bahasa Melayu Indonesia. Namanya tetap harus bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton!